Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi di kpn official jadi gue mau bahas tentang kekhawatiran pihak youtube tentang upload video dan gimana sih solusinya gitu, dia khawatir juga solusinya mungkin gue kasih gitu ya menurut gue pribadi jadi untuk upload video gitu, gue jarang banget bahasa upload video karena gue juga nih kalau gue boleh curhat ya gue upload video pun ya ngelakuin gitu, tapi ngelakuinnya di sebelum gue monetisasi gitu kalau di saat gue sudah monetisasi ini gue udah gak ngelakuinnya namanya upload video gitu karena tentunya dikhawatirkan ada invalid traffic gitu kan jadi karena hal itu gue mau coba untuk lebih membentuk komunitas gitu setelah monetisasi menurut gue kayak gitu tuh lebih efektif menurut gue kayak gitu, jadi apa sih kekhawatiran pihak youtube gitu kan jadi kemarin gue lupa ya nontonnya di video zona tutorial kalau gak salah yang waktu mereka-mereka tuh kayak dan jiji zona tutorial dan teman-teman lainnya ke Singapura ya jadikan itu mewawancari pihak youtube langsung dan mungkin nanti gue cari videonya dan ini gue tampilin ya teman-teman nah kita langsung tanya nih sama manajer komunitasnya kenapa kok kami yang bisa berangkat? wih, sedikit rahasia dan ini adalah jawabannya Karubes pesan-pesannya buat creator baru dan juga terlalu lama telah pengisian jangan sub for sub, berhenti-hentikan sub for sub di Indonesia kan dan hentikan semua praktek-praktek yang cari jalan cinta karena dalam waktu jangka panjang teman-teman gak akan pernah bisa berkembang tuh kan teman-teman dari streamernya tapi dilakukan dengan cara jalan pintas atau dengan cara-cara curang jadi hentikan ya praktek-prakteknya gitu karena itu udah dilarang banget sama youtube karena apa? kalau teman-teman jadi youtuber gitu kan jadi content creator di youtube dengan cara-cara curang dengan cara-cara jalan pintas yang tidak diizinkan sama youtube itu tidak akan berkembang lama gitu kan dan itu juga akan mengganggu dalam jangka panjang channel kalian itu akan sulit untuk berkembang jadi kayak percuma banget kalian dapetin subscribers di awal gitu kan dengan cara gotong royong, sub for sub, segala macem tapi nanti kalau udah lulus monetisasi video kalian gak ada yang nonton terus juga pendapatannya juga dikit gitu kan karena gak ada yang nonton video kalian karena orang-orang nge-subscribe itu bukan karena dia suka sama channelnya kita bukan karena suka sama kontennya kita tapi karena adanya praktek-praktek kecurangan tersebut jadi seperti itu ya jadi pihak youtube itu sebenarnya khawatirnya perkembangan teman-teman itu terlalu cepat gitu kan karena upload video bagus dong berarti upload video bagus gitu kan jadi teman-teman yang sudah sukses yang di upload video itu memang perkembangannya bisa cepat gitu kan terus tentunya ada efek yang tidak bagusnya gitu kan apa tuh efek gak bagusnya gitu kan efek gak bagusnya itu kalau teman-teman perkembangannya terlalu cepat dan belum siap monetisasi itu sih itu efek negatifnya gitu kan kayak gitu jadi teman-teman itu sudah monetisasi gitu kan tapi yang komentar di tempat teman-teman itu sangat sedikit bahkan tidak ada gitu kan itu yang dikhawatirkan oleh pihak youtube kayak gitu kan terus solusinya gimana bang ini gue solusiin ya jadi sebaiknya teman-teman kan yang namanya upload video itu kan rekomendasinya nge-naik nih gitu kan naik ya itu teman-teman tuh kalau udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu ya jadi yang teman-teman kejar itu adalah komunitasnya atau kolaborasinya kayak gitu jadi berkunjung ke tempat teman-teman lainnya itu memang aktif gitu di awal sebelum 1000 subscriber kayak gitu dan teman-teman kalau misalkan sudah mencari teman-teman yang royal lainnya gitu kan ya aktif gitu kan sudah mencari teman-teman yang aktif dan komunitas teman-teman sudah terbentuk gitu ya itu itu sudah teman-teman sudah siap ya siap apa bang ya siap monetisasi kayak gitu jadi sebenarnya yang dikhawatirin youtube cuman itu aja di saat teman-teman upload video itu ya rekomendasinya nanti mungkin turun gitu kan ya sudah nggak seperti di awal gitu kan teman-teman yang aktif upload gitu kan ya kayak gitu karena kalau sudah monetisasi berbeda teman-teman sama ibarat kehidupannya berbeda gitu ya karena sebelum monetisasi keamanannya tentu berbeda sama yang sudah dimonetisasi kalau sudah dimonetisasi teman-teman ada kemungkinan dapat invalid gitu kalau teman-teman terlalu berlebihan untuk kayak upload video kayak gitu teman-teman jadi berbahaya banget kalau misalkan teman-teman terlalu berlebihan kayak gitu itu sudah dibuktikan ya kayak yang sering upload kayak bang SS1 gitu-gitu kan beliau pernah juga gitu untuk kayak upload berlebihan dan akhirnya dikurangin kayak gitu-gitu jadi ya memang segala sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus gitu jadi kalau misalkan memang sudah monetisasi monetisasi apa ya upload video itu kayak cuman nge-push kedarnya itu bukan untuk kayak sebelum monetisasi bisa dipush bener-bener kayak gitu apalagi sekarang YouTube makin ketat gitu kan jadi jadi eh apa ya keamanannya tuh berlapis banget sekarang YouTube itu gitu jadi nge-push itu juga nggak boleh terlalu berlebihan kayak gitu ada baiknya memang itu teman-teman lebih memperkuat juga untuk silaturahminya ke teman-teman lainnya menurut gua kayak gitu aja sih solusi untuk akhir gitu kan buat komunitas yang bener-bener kuat yang aktif di channel teman-teman tuh teman-teman pertahanin dengan cara aktifin loncengnya jadi bener-bener aktif tuh setiap harinya kunjungin mau nggak mau memang seperti itu untuk yang membentuk komunitas kayak gitu karena dari situ teman-teman sudah bisa apa ya sudah bisa monetisasi karena jadi teman-teman nih apa ya setelah monetisasi itu teman-teman nggak perlu khawatir karena teman-teman udah punya teman-teman yang setia untuk menonton video teman-teman kayak gitu jadi kekhawatiran YouTube itu sebenarnya bisa terjawab kalau teman-temannya teman-teman aktif gitu jadi saat teman-teman upload minimal itu videonya itu bisa ditonton gitu soalnya banyak orang kayak gitu tidak mati channelnya kayak gitu jadi yang disalahkan adalah upload video padahal mungkin kitanya aja yang tidak membentuk komunitas yang kuat kayak gitu aja sih itu solusinya ya segitu ya video dari gua semoga bermanfaat ini sebenarnya setiap gua bikin video kayak gini gua sebenarnya kayak apa ya nyurahin sekalian curhat-curhat kayak gini sih jadi apa keresahan gua kayak selain data ya gua juga kan kayak ada tetang upload video ini misalkan kayak gitu gua juga ngedata enggak asal gua ngomong tapi gua misalkan ada kata-kata dari pihak YouTube gitu kan ada benernya atau enggak ya ada benernya gitu kan tapi tentunya di upload video apakah salah nggak salah gitu kan yang dikatakan YouTube enggak salah upload video pun enggak salah gitu kan tapi teman-teman keduanya ini harus bener-bener temen-temen resapin gitu misalkan kekawacaran temen eh kawacaran YouTube kayak gini gara-gara upload begini ya tentunya ada solusinya gitu jadi sebenarnya enggak masalah kalau temen-temen tahu apa solusinya Oke Oke segitu video dari gua semoga bermanfaat wassalamu terbaru see you next video